Pemerintah Kabupaten Sumedang hingga saat ini belum menentukan waktu untuk dimulainya proses kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka. Namun beberapa sekolah di Sumedang sudah mulai mempersiapkan sarana dan prasarana sesuai protokol kesehatan bila proses kegiatan belajar-mengajar sudah diperbolehkan. Ya ini kan Alhamdulillah ya Sumedang sendiri sekarang sudah nol kasus mudah-mudahan ini bertahan lama gitu ya tidak ada penambahan kasus lagi. Dan hari ini juga kita sedang mempersiapkan jaga-jaga gitu ya jika nanti KBM diperbolehkan lagi untuk tetap muka di Kabupaten Sumedang ini. Jadi kita sudah menyiapkan nanti bisa terlihat ya ini untuk kelas sendiri gitu ya. Jadi nanti insya Allah kita akan buka sistem sip gitu ya sip pagi dan sip. Sementara itu Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan pihaknya menugaskan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang terus memberikan pengarahan dan memonitor sekolah-sekolah yang sudah siap melakukan KBM tatap muka. Salah satu fokus pengawasan yakni ketersediaan sarana dan prasarana pihak sekolah. Sudah menugaskan Dinas Pendidikan dan Intansi terkait untuk terus mematangkan. Jadi kami masih mematangkan. Dinas terus berkordinasi dengan provinsi, dengan pusat, kemudian mematangkan strategis dengan guru-guru yang ada di depan sekolah, dengan pengawas, dengan guru-guru yang ada di sekolah ini. Sekarang sedang dikaji secara teliti, cermat, dan mendalam oleh Dinas Pendidikan. Mungkin dalam hari ini akan melaporkan kepada saya seperti apa formatnya. Doni menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak provinsi untuk menghindari munculnya kelas terbaru di Sumedang dalam bidang pendidikan. Diki Guntara, Bandung TV